Perkenalan dulu, mungkin tadi udah dikenalin, saya Hidja Pratih Ujaya, boleh dipanggil Hidja dari staff SSC UGM, People Development. Mungkin kalau misalnya udah sering bolak-balik SSC, pernah ketemu saya, tapi kalau enggak, enggak apa-apa, mungkin ke teman pertama, nanti materi kita hari ini adalah how to make a good CD and cover letter. Mungkin kalau teman-teman udah pada, mungkin lebih bagus CV-nya dari saya, tapi di sini saya sharing aja dari SSC UGM, kami kan banyak tuh kerjasama-sama perusahaan-perusahaan. Nah, terus lagi melakukan semacam survei kecil-kecilan sama HMD-HMD dari perusahaan yang memang sering kerjasama-sama kami, terus kita bikin tanya sama mereka, gimana sih CV yang bagus itu sekarang, kekiniannya, gimana sih CV yang bagus gitu. Cover letter yang bagus gimana, nanti kita akan bahas itu. Oke? Nanti kita sama-sama belajar, gitu di sini, enggak cuma saya memberikan materi, mungkin nanti kalau, kan ini udah, mungkin pengalamannya lebih jauh, mungkin banyak gitu. Munggu, kalau mau di-sharing ke teman-temannya, makin banyak ilmu yang kita dapat dari berbagai pendapat, kita akan makin baik gitu ya. Oke, kita mulai ya. Nah, gimana sih ketika buat CV, berarti kan berarti kita harus risetnya macam-macam ya. Misalnya tadi Mas Ade ternyata kan bukan untuk nyari job dulu gitu, tapi tadi Mbak Nia, oke saya mau cari job, karena baru selesai tesisnya, baru selesai bisuda gitu. Terus kemudian Mbak Pini beda lagi, ya udahlah dari sekarang persiakan gitu. Terus Mas Andres mungkin sama gitu ya, mau nyari job. Jadi kan harus siap untuk dapat kerja kalau di CV. Dan ternyata gini teman-teman, di assessment, kami mengatakan, ada offline counseling sama online counseling. Banyak sekali pertanyaan yang muncul, sekitar 16% adalah tentang CV dari cover letter. Walaupun masih pertanyaan tertinggi tentang menghadapi wawancara kerja ya job sitter itu. Cuman nih, ternyata cukup banyak. Orang belum tahu CV itu yang bagus, gimana sih standarnya, gimana sih CV. Nah, kita akan bahas itu di sini. Tentu saja kalau mau tahapan recruitment, mungkin yang udah kemarin udah lulus S.S.2 udah tahu ya. Cuman yang teman-teman, Mbak Nia, Mas Andres mungkin saya jelasin dikit. Jadi, CV itu ibaratnya adalah gerbang kita, mau masuk ke manapun perusahaan yang kita inginkan. Sama, mau nyari scholarship kadang-kadang harus ada CV-nya juga ya. Jadi, gerbang inilah. Kalau kita mau masuk gerbang, berarti apa? Ya, berarti kan, gimana ya, approach kita harus bagus gitu dilihat sama perusahaan. Karena kan mereka nggak mungkin tahu, oh ini CV-nya, ini, ini, CV-nya, mereka nggak tahu. Mereka tahu yang dari mana, dari selembar kertas itu aja. ARG tahunya dari selembar kertas itu aja gitu. Dan itulah kunci kalian, jadi jangan main-main sebenarnya sama CV ini. Sebenarnya kuncinya ada CV-CV. Maka dari itu, itulah pentingnya CV. Nah, sebelum bikin CV, apa sih yang harus kita lakukan gitu? Kalau di psikologi, kita kenal namanya istilahnya adalah self-exploration. Jadi, kita harus mengenal diri kita dulu untuk bikin CV. Nggak sekedar nih, langsung bikin CV. Apa yang kontak CV temannya, ini, ikutin gitu, enggak. Tapi kita harus tahu ini dulu, kita harus tahu dulu self-targeting kita. Self-targeting balik lagi ke tadi. Target kita tentu adalah bergabung kan di perusahaan atau nggak di mana. Kita bicaranya perusahaan aja deh sekarang. Target kita adalah bergabung di sini. Dan untuk mencapai ke sini, teman-teman, tentu aja, ini harus lolos dong. Nggak bisa dong teman-teman langsung ke sini. Maka ketika kalian juga punya target, kalian akan gampang untuk melakukan eksplorasi diri. Kenali weakness kalian apa? Sebenarnya CV yang paling pertama tuh strength dulu. Strength dulu kenali. Setelah kalian kenali strength, kenali weakness kalian. Kenapa sih kalau kenali weakness? Karena gini, kalau misalnya kalian nggak tahu weakness kalian, dan dari sekarang gitu ya. Nanti kalian nggak akan tahu gimana secaranya saya update diri gitu. Apa yang harus saya perbaiki supaya CV saya bagus gitu. Jadi, weaknessnya dikenali juga. Tercuma kalau misalnya strength doang, terus akhirnya nanti pada saat wawancara, mereka bawa CV kita, terus mereka menemukan kelemahan kita. Misalnya pada saat psikotest, kalau itu kelihatan gitu. Kita nggak tahu jawabannya apa. Bahaya. Jadi, perlu juga penting untuk tahu weaknessnya. Kemudian, apa sih yang kalian inginkan? Apa sih yang kalian interest gitu? Ini teman-teman member eksisi nggak semua? Member ya. Nah, kalau misalnya kalian member eksisi, biasanya kalau kalian masuk ke web kami, itu ada yang namanya tes minget karir. Udah pernah dicoba belum? Sudah ya? Nah, itu salah satu buat tahu interes kalian apa. Nggak usah ke Biro Psikologi bayaran mahal. Itu aja. Salah satu quiz buat tahu. Interes kita apa sih? Minat kita apa sih? Bakat saya apa sih? Nggak usah lah tes psikologi mahal-mahal. Cukup itu aja. Nah, setelah udah tahu ini semua, Baru udah kita mulai create CV kita. Nah, tapi yang pertama disini saya bahas itu cover letter dulu gitu ya. Oke, kita mulai. Sebenernya, teman-teman, cover letter itu yang paling terbituk. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima, ini aja. Ada nggak teman-teman yang masih bikin cover letter? Dengan ini, saya lampirkan satu CV. Dua, akte kelahiran. Tiga, HPV saya, SIMO semua. Sampai surat tanah saya lampirkan. Ada nggak yang masih kayak gitu? Nah, saya yakin kalau teman-teman searching misalnya di internet itu banyak ya. Pasti masih seperti itu waktunya. Dengan ini saya lampirkan satu, dua, tiga, empat, lima ini. Menjadi peran pertimbangan gitu. Padahal saat ini itu udah old-fashioned banget teman-teman. Jadi, sebenernya yang pentingnya adalah ini. Jadi, pentingnya tanggal. Tanggal dan tempat paling pertama. Kemudian, letter destination. Kepada siapa? Kepada siapa surat itu ditunjukkan. Nah, ada banyak kesalahan. Teman-teman, saya biasanya kalau terima cover letter, kesalahannya adalah letter destination-nya. Hampir semua job seeker letter destination-nya itu kepada human research management. HRD. Semua tim HRD. Semua tim HRD. Sekarang gini. Gimana kalau yang ada rekrutmen itu bukan tim HRD? Ternyata bagian keuangan gitu misalnya. Dia yang langsung mengadakan rekrutmen tanpa masuk ke HRD-nya. Suratnya salah dong ya? Tersinggung nggak kalau misalnya kita ngirim surat. Dapat surat nih kita, tapi nama kita salah. Nah, itu. Jadi, hati-hati di situ. Teman-teman harus cek dulu ketika mau apply. Terus apply. Terus kandil income for letter. Letter destination-nya penting. Atau ini juga kesalahan yang fatal. Biasanya mereka kopas. Misalnya, kepada team human research development, PT utama karya. Tapi kirimnya ke Astra. Banyak juga yang kayak gitu. Jadi, kurang hati-hati gitu. Nah, itu. Jadi, hati-hati. Jangan sampai, oke, nggak apa-apa. Kita tinggal edit. Cuma kadang-kadang karena sakit. Puh, harus dapat kerja nih sekarang juga gitu. Udah deh. Tebal seret tanpa ngeliat di atasnya. Atau hanya kepada bagian HRD. HRD siapa gitu. HRD-nya siapa. Jangan-jangan ya. Itu kan juga bisa aja. Apalian jadinya tuh umpan serak semuanya gitu. Jadi, lebih baik kalian mention. Nah, perusahaannya apa. Terus juga person in change. Atau siapa yang bertanggung jawab terhadap recruitment itu. Nah, kemudian important paragraph. Yes. Jadi, gue bisa disiapkan. Jadis kasih pikir. Jadi, misalnya kepada kepala HRD. Yes. Jadi, seperti itu. Karena gini. Contohnya aja PLN. PLN tuh jarang kalau HRD-nya. Pasti langsung kepada misalnya siapanya. Direktur apa. Misalnya. Jadi, hati-hati. Jangan langsung kepada HRD. Kalau misalnya. Kalau misalnya di Jopper kan kita udah punya cita-cita. Nah. Apa? Apa? Itu juga pertanyaan yang sering banget. Kalau misalnya. Semoga. Terbosong. Terus akhirnya diketik. Terus nih. Tulis. Nah. Itu dia. Gini teman-teman. Kan Jopper ya. Jopper itu kan sebenarnya udah dari jauh-jauh hari dipersiapkan. Terus biatnya kalau SEC. Dia udah punya. List-list perusahaan apa aja sih yang ada. Terus. Loangannya apa. Kan itu punya waktu untuk mempersiapkan itu. Jadi. Sangat tidak etis sekali. Ini kesalahan juga ya teman-teman. Sangat tidak etis. Kalian. Double. Double itu maksudnya. Iman. Tulis tangan iya. Terus ketik iya. Itu sangat tidak diambilkan. Apalagi tadi. Kepadanya udah. Misalnya. Computer gitu ya. Bagus. Bawahnya corek-corek lagi. Tulisan tangan. Itu nggak boleh seperti itu. Kadang itu akhirnya kita nggak bisa lihat posisinya itu. Oke. Misalnya. Emang dia. Jadi cuma waktu. Seposot-septu itu aja. Jadi kayaknya. Oke lah. Kalau kayak gitu. Betul. Kamu tulis tangan aja semua. Jadi jangan. Apa namanya. Jangan diketik gitu. Kamu tulis tangan dari rumah. Udah poin-poinnya. Tinggal kamu tulis tangannya. Oh. Posisinya apa nih. Kan ada space kosong gitu. Betul seperti itu. Jangan sekali-sekali kamu. Dicampur. Dicampur. Gitu. Atau nggak. Kalau yang selesai kan enak ya. Jopernya kemarin. Ada dua hari. Oke. Kamu harus satu. Wah. Searching-searching nih. Minggu berarti yang apply. Kan bisa juga seperti itu. Kan kadang tadi ada ya. Yang kiss. Satu hari langsung nih. Gitu aja. Kita mau ditulis tangan. Capek dikit. Tapi. Secara psikologis. Bagaimana? Bagaimana? Psikologis. Seorang yang benar-benar masalah gitu. Secara psikologis. Senang melihat dengan tulisan tanah. Apa yang penting? Sebenarnya gini. Secara psikologis ya. Tidak ada sih. Tangan dengan taman. Atau ini gitu ya. Tapi tadi. Kalau kami sendiri di HRD itu. Beter kalau jangan dua-duanya. Gak apa-apa sih. Sebenarnya kalau tulisan tangannya rapi. Itu gak salah. Tulisan tangan. Mungkin. Akan ada HRD karena gini. Mas itu tipe-tipe nya kan beda ya. Mungkin akan dikatakan menghargai e-for. Oh ini orang ini ya. Tulis tangan ya. Akan menghargai e-for nya kan lebih gitu. Tapi sebenarnya kalau. Secara general itu gak ada sih perbedaannya. Cuman yang dicatatkan adalah. Jangan dicampur. Itu aja sih. Oke. Jadi dulu ya. Letter destination. Kemudian important paragraph. Nanti kita bahas. Dalamnya ada apa sih. Paling penting. Tanda tangan. Biasanya itu lupa. Sering saya terima paper letter yang. Dilupa. Tanda tangan. Namanya ini surat ya. Surat formal apalagi. Tanda tangan itu penting sekali. Nah itu kadang-kadang dilupakan. Hal-hal yang sebenarnya. Itu penting tapi sering dilupakan. Terakhir adalah kontak. Kontaknya apa sih. Nah ini juga. Karena kadang-kadang. Kadang-kadang udah bikin ini. Dengan ini saya lantirkan gitu ya. Satu CV. Dia pikir. Oh. KLD mah lihat kontak gue. Ke CV gue aja. Sama gitu. Kami tuh gak ada waktu. Buat ngelihat. Ah buka lagi ya. Hubungin dia. Lihat CV nya. Kontaknya apa. Jangan. Jadi harus dalam. Satu upper letter itu. Kita bahas. Dalamnya ada apa. Nah ini sedikit. 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 Apa ya. Tips gitu ya. Don't repeat your result. Gini loh. Biasanya. Karena. Orang. Kan nyirip tuh gak selalu di Jokter. Terus drop CV itu upper letter gitu ya. Gak kelihatan ya. Gak. Mantul. Mantul. Ya. Mas. Gugus. Mantul. Gak. 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 Oke. Deterit-terit your result. Maksudnya gimana. Gini loh. Kan biasanya gak semua kita nge-drop. Number letter kita di. Atau gak pakai surat gitu. Enggak ya. Kadang-kadang online. Atau gak. Kediseringnya sekarang online. Kesalahannya adalah. Ketika kirim email. Biasanya. Jobseeker itu kopas. Jadi yang ada di. Cutter letternya itu. Di body emailnya dikopas. Dengan ini. Saya menggunakan ini. Dikopas di media emailnya. Itu tuh kesalahan yang sangat fatal sekali gitu. Ngapain? Nah tadi kalau kalian kopas di body email. Itu pasti nanti. Akan acak aduk kan. Gak rapi kan. Tulisannya. Itu yang salah. Jadi jangan sekali-sekali. Kalian mengulang tulisan kalian itu. Di body email gitu. Terus. Tirit sort. Maksudnya adalah. Ini kan surat ya. Bukan buku daily. Gak usah lah. Panyang-panyang. Maksimal satu halaman aja. Jadi. Kalian jelaskan diri kalian nanti. Sesinkat-sinkatnya. Tapi juga. Ada. Nah tadi sama. Email sama dengan. Eh bukan upper letter. Jadi sekali lagi. Di body email. Jangan sekali-sekali kalian kopas. Yang itu tadi. Kalian paste di situ. Gitu. Kemudian. Kalau misalnya kalian online. Betul. Kalau kalian mendiriknya adalah. Untuk. Pdm. Jadi. Jangan. Jangan untuk word gitu. Indari. Jadi. Tadi. Date and place-nya. Kemudian. Tadi ya. Letter destination-nya. Nama. Banyak sekali yang. Aduh. Saya ini udah S2. Saya ini udah S3. Puh. Panjang dia tulis namanya. Salah. Yang benar adalah. Nama kita aja. Karena kan di bawahnya. Udah ada pendidikannya. Oh pendidikan saya ini. Nah. Nggak tahu. Jadi nggak usah lah. Misalnya langsung. MN. Bini-bini-bini. Dokter. Prof. Gitu. Nggak usah. Jadi. Nama aja. Pure. Nama kalian. Oke. Ini contohnya. Tadi yang saya bilang. Important paragraph-nya. Yang mana sih? Place. Itu ya. Jadi date place-nya. Posisinya kurang lebih seperti ini. Jadi. Get place-nya. Ada di sebelah. Kanan. Gitu. Kemudian. Kepada. Orang yang bertanggung jawab. Melakukan recruitment itu. Reset in change-nya. Kemudian. Baru kita mulai dengan. Kata-kata. Kas salam. Misalnya. Tierser. Or majang. Misalnya. Nah. Yang paling penting adalah. Kalian harus tunjukkan. Dimana. Kalian menemukan. Pengelolongan kerja itu. Based on our professional. Nah. Banyak sekali. Teman-teman yang bilang. Langsung aja gitu. Saya ingin bergabung. Di perusahaan Anda. Sebagai ini gitu. Salah. Karena kalian harus bilang dulu. Ini kok. Jok. Jok ngirim surat tuh. Noko. Dari mana dapatnya. Iklahnya ini. Misalnya. Dari mana dapatnya. Sumbaknya ini. Kok kalian ngirim surat. Tiba-tiba. Seperti itu. Jadi. Itu. Penting juga. Kemudian. Paragraph kedua. Kalian isi. Kenapa sih. Kalian mau bergabung. Di perusahaan itu. Dan sebagai apa. Posisinya. Misalnya. Superior kah. Misalnya. Di bagian. Akulitannya kah. Atau apanya kah. Baru. Kalian. Memperkenalkan diri kalian. Nama saya ini. Terus. Graduate adalah. Lulusan terakhir. Misalnya kayak. Mbak Nia. Berarti kan S2 nya dong. Yang dipakai. Adalah. Lulusan dari mana. Kemudian. Jelaskan. Kelebihan diri kalian. Singkat aja. Apa sih. Yang bisa dijual. Sama diri kalian. Ke perusahaan itu. Singkat aja. Saya adalah orang yang. Misalnya. Sumpah. Disiplin. Sumpah. Berkembang bersama ini. Mempunyai ini. Jadi. Yang memang. Berhubungan dengan. Posisi yang kalian laman. Kemudian. Jelaskan juga. Saat ini tuh. Kalian lagi apa. Saat ini. Misalnya. Saya sedang. Proses apa. Mencari pekerjaan. Sebagai job seeker. Misalnya. Seperti itu. Sambil. Untuk. Mentraining diri saya. Pasal ini. Diceritakan. Diceritakan ini. Gak semata-mata. Oh. Saat ini. Saya lagi nyari-nyari kerja aja. Tidak. Tidak. Jangan berhenti sampai di situ. Kalian jelaskan juga. Disamping kalian. Sebagai job seeker. Kalian ngapain juga. Tertama bagi yang S1 ya. Ngapain lagi kalian. Kalau sebagai job seeker. Misalnya. Kursus bahasa Inggris. Boleh. Misalnya. Kursus komputer. Tambahkan di situ. Kemudian. Terus. In the past few years, ini maksudnya punya gak pengalaman-pengalaman yang related sama posisi yang kalian lamar Misalnya tadi kalian lamarnya di, jadi akuntan gitu Oh oke, saya pernah magang gini, ini, ini pada saat ke-1, selama apa, itu di paragraf gitu ya Dan yang terakhir, baru Nah, dengan ini saya berharap misalnya perusahaan dapat mempertimbangkan lamaran saya Kita berkenan oleh kontak saya di kontak kamu di sini Kontak sebaiknya ada dua, jadi email dan juga telepon atau SMS Jadi ada dua, tiap-ti menulis nomor telepon, karena kadang ada juga yang kami sedih Misalnya dia kandidatnya sebenarnya ini bagus gitu, tapi salah satu nomor gitu Misalnya 08 berapa gitu, atau kurang satu nomor lebih gitu Kami gak mungkin tuh melacak lagi gitu, oke kalau misalnya dia sangat bagus sekali, kalian punya poin yang sangat plus, oke mungkin kami lacak Tapi kalau gak, buat apa, orang banyak banget ada transfer letter yang harus kami sortip gitu Hati-hati, email juga penting sekali, ada gak yang emailnya masih tidak memakai nama aslinya? Nah, kalau kalian sudah sebagai job seeker, lebih baik kalau email kalian sudah pakai nama aslinya, itu kan terlihat formal gitu Jangan lagi misalnya tadi, pini cute at berapa gitu ya, ya pakai email seperti itu Itu kan akan, kami sebagai HRD, oh ini orang kok masih seperti ini Walaupun itu email kalian yang lalu udah menemani saya dari SMP, Mbak gimana? Ya udah buat yang lain, kita create email barulah yang utama Oh, buat email waktu itu dengan nama aslinya, itu kebanyakan domenya yang dipakai gitu Sama saya buat email-nya seragian, terus itu gimana kalau dipakai? Gak apa-apa, asalkan tadi, jangan pakai karakter-karakter persifat gitu Gak apa, angka pun gak masalah, misalnya, address apa, satu, dua, berapa, itu gak masalah Tapi nama ya? Iya, tapi nama, maksudnya itu mention bahwa itu nama kamu gitu Misalnya emailmu, nama panggilanmu, kita gak tahu juga gitu kan Jadi, nama panggilanmu, gak apa-apa nomor, misalnya, sampai dua angka gitu, gak masalah Terakhir, nama terang kalian, dan juga tanda tangan Ada tanya dulu sampai di sini? Oh, ya, oke, oke, mulai Biasanya kan, saya diri di sini itu melalui panggilan Nah, terkadang itu kelumpaan itu masih signifikatnya itu Jadi, pada saat pikiran itu ternyata, dia itu gak mengisi tanda tangan Oke, karena online? Iya, jadi kan susah, dan saya juga belajar untuk kayak gimana mengincet di jalan Jadi, ternyata masuk lupa, jadi itu sebenarnya itu kepentingan terjadi tanda tangannya Oke, penting gak tanda tangan? Karena tanda tangan itu kan berarti menginformasikan bahwa ini surat formal gitu Kan sebenarnya kamu bisa scan tanda tanganmu, terus kamu paste di situ Gampang itu kok sebenarnya Jadi, walaupun online pun tetep ya tanda tangannya Gampang lah, sekarang kan kamu setiap kamu jadikan gambar, terus kamu pas pergi ke situ baru kamu bikin dia formatnya didikan Bisa? Bisa Itu, ada pertanyaan lagi? Oh, buat ngirim, buat yang selama-selama Biasanya ada pengantar juga Maret sempat ngirim sih Masa, gimannya cuman ini aja langsung dulu Kalau pengantar sama Siti kan? Kayak gak ada pengantarnya itu kayak gimana gitu? Jadi, kemarannya saya popas yang cover letternya Sebagai pengantarnya gitu Tapi, ya lebih banyak lagi sih Cuman, cuman bagi pengantarnya itu Jadi, bingung Pengantar Dari kata-katanya, kok ngantar tuh harusnya panjir kan ke pendek Pendek aja kan? Misalnya itu Dengan ini langsung aja Langsung aja, misalnya dengan ini saya lampirkan Siti dan cover letter saya Untuk melamar di pusat bapak Begini, udah gitu aja Gak usah cover letter tadi, kamu popas Kita akan baca, tapi kami akan download attachment kalian itu Gitu ya Dan, tadi, kalau ada yang dengan ini kami lampirkan Kalian, kalau misalnya mau Apalagi online Gak usah melihat Kalian scan ijazah kalian Kalian scan sertifikat kalian Aku gak diminta, gak usah gitu Kecuali kalau diminta apa lagi Certifikat perhentihan ini, ini, ini Kalian attach semua sampai 10 attachment Enggak gitu Itu akan membuang-buang waktu HRD untuk melihat itu Jadi, cukup yang disuruh apa? Apa, cover letter sama Siti Yaudah itu aja Kalau misalnya gak disuruh, biasanya Siti aja? Atau gimana? Biasanya kalau gak disuruh, Siti aja Iya Malah ada, sama ada Siti aja Cuma drop yours Drop yours Siti Nah Ada Siti apa, apa dong? Drop yours Nah, ini, kalau drop yours Kalian udah tau gak posisinya biasanya apa? Aduh Kalau ada, cover letter perlu Tapi kalau gak ada, Siti aja Lihat dulu iklarnya yang disuruh Tuh Nah, ini yang bahasa Inggris, kira-kira yang bahasa Indonesia bisa lah ya Terus, ada juga pertanyaan kayak gini Kalau bikin cover letter tuh, betar yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya? Iya, jawabannya Bisa sesuaikan sih Bisa sesuaikan kan, terus nanya-nanya saja gitu kan Kalau misalnya, mungkin nasional ya, mungkin bahasa itu lebih baik gitu Oke, boleh Dan lagi jawaban lain Yang udah berpengalaman, mungkin kemarin udah pernah kerja gitu Oke, bener, seperti itu Karena gini, terus cek juga Misalnya, di iklarnya itu, dia pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia Nah, kalau dia pakai bahasa Inggris Kalau lebih baiknya, kalau kalian ke cover letter yang bahasa Inggris Entah dia perusahaan apapun, bukan multinational pun Tapi dia pakai bahasa Inggris iklarnya Kalian tulisnya bahasa Inggris Cuma kalau dia bahasa Inggris, yang apa-apa, kalian kirim emailnya Eh, kirim cover letternya dengan yang bahasa Inggris Gitu ya Tapi biasanya kalau misalnya, dia kementerian, yang memang misalnya di dalam negeri Biasanya sih dia bahasa Inggris, jadi perhatikan juga penulisan bahasa Inggris yang bantu Jangan sekali-sekali pakai, dengan ini aku Oh ya ampun, itu enggak, enggak boleh ya Saya, jadi bener-bener harus formal Dan kalau bisa, satu halaman saja Kalau seperti ini kan bisa kan, satu halaman saja Bisa satu halaman saja Enggak usah kalau cover letter itu dua halaman Itu Saya lanjutkan Ya Oke, kita mau masuk CV Cover letter, ada yang ada pertanyaan dulu enggak Sebelum Berikut CV Jadi, sama penulisannya, class-nya ya Itu, saya KTP enggak? Atau gimana? Atau sesuai lulus diri kita Saya sering bingung sih Saya kan KTP-nya bukan sini Tapi saya lulus diri di sini Nah, selama itu yang dia itu Terus sekarang-nya, hanya biar Ada yang di sini, ada yang di sekitar Saya harus ikut class-nya KTP Atau class-nya tim CV Placenya, gimana kamu bikin surat itu? Sebenarnya Kalau bikin surat kan gitu Misalnya kamu lagi bikin itu di Jogja Itu enggak apa-apa Jogja Meskipun di dalam itu Maksudnya di dalam surat kemarin kan Misalnya tempat itu sih Yang IT gitu Nah, itu Tapi enggak masalah kan masalah Misalnya KTP-nya mana Tapi di surat itu Enggak masalah Maksudnya sekarang perusahaan sudah tahu Oh, ini anak kuliah di sini nih Tidak masalah sebenarnya Yang penting adalah Placenya adalah Gimana kamu membuat surat itu? Jadi, kalau bikinnya waktu itu di Jogja Ya di Jogja Lagi pulang Terus misalnya lagi pulang kampung Bikinnya di rumah Yaudah Berarti kan di rumah Tidak masalah Tapi better kalau besok tetap di surat ini Di mana yang kamu membuat surat itu Gitu Kita lanjut ke CV ya teman-teman Oke Ada yang bawa CV enggak? Hopsom Hopsom enggak? Boleh enggak? Ada yang TV Bawa mas Anda CV Boleh enggak buat contoh? Oke, boleh ya? Berarti pahalanya banyak kalau boleh Oke, ini mas Anda CV-nya seperti ini Sekarang sebelum kita mulai bahas Mungkin nanti saya kelilingin boleh ya CV-nya Teman-teman boleh komen CV-nya ini yang bagusnya apa? Terus mungkin yang kurangnya apa? Yang perlu diperbaiki gitu ya Boleh halo? Mas siapa? Mas Dil Oke Boleh Mas Dil Dilihat CV-nya Mas Andes Sekarang lagi apa? S1, S2 Lagi S2 Kira-kira aja Kalau dibandingin sama CV-nya Mas Dil Ya bagus Enggak ada yang mau dikurangin atau ditambahin? Enggak Oke Bersama nambah Pengalamannya mungkin karena S3 lebih banyak ya Oh dari S1 udah bikin CV Kira-kira Atau saya nama nih kayak gini juga Atau kurang banyak nih Kurang tanggal Kurang tanggal Karena biasanya kan kita suka update ya Berarti di bawahnya ada tanggal gitu harusnya Biasanya tetap ada tanda tangan ya Tetap ada tanda tangan Oke Itu ya dari Maaf Mbak Mbak Rika Mbak Rika Mbak Rika ratanya kurang tanggal sama kurang tanda tangan Oke Mas lagi Kurang seno Tentunya kurang ini Gak apa-apa ya Buat perbaikan Mas Andes Apa Maksudnya agama Agama Kurang agama Gak maksudnya gak penting Agama gak penting Oke Ada lagi Agama gak penting Tadi ada tanda tangan Oke Ini apa Gak Udah bagus Bagus sih Bagus Ada gak yang masih bilang kan Atau kurang ini Mungkin Kalo misalnya skill-nya kan Gak semua bahas aja sih Tentu apanya Ya Obis 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 Oke Itu Itu Nambahin skill-nya ya Jadi Skill-nya itu Umum mungkin Umum Komunikasi Misalnya gitu Oke Jadi Ini apa Untuk Untuk Formal Itu Nambahin mulai Dari SD kali ya Nambahin dari SD Tadi makanya Dari apa SMA Oh iya Jadi kuliah Coba tulisnya SMA TK Kayak gak mungkin SMA SMA Tidak sampai Dureknya Dulu Lalu Lalu Snya Dulu Dulu Lalu Terus Mana punya kemerdekaan ? Kemengerakan? Kalauarin Ke stasiunnya Iya Ya Ya Oke Lalu Hai Tangan yang kau pakai gudah ya Ini telah saya buat Sebenarnya Namanya Tangan-tangan gak tau sih Beda namanya Tidak tau sendiri Tidak tau Oh aku dari aku sendiri Iya Itu Biasanya ada skala Kau itu Biasanya ada skala Iya Walaupun itu tuh Gak ada parameternya yang Tidak apa namanya Jadi Terus pengharian juga Penalian Biasanya ada yang sendiri Dari skala Dari skala Gitu Masuk ke Endless Jadi Kamu Kau punya Alapta Atau Atau Perkiraan Atau Professional Skill Untuk Religion Menurutku dapat masuk Dari Ada yang Jadi Ada yang Jadi Terima kasih teman-teman Saya simpen dulu pendapat-pendapatnya, tapi dari versi tadi kami melakukan Semacam sharing dari perusahaan, gini nih hasil yang kami dapetin di ECC Nah, dari gambar ini sebenarnya Saya mau menyampaikan satu pesan sebenarnya dari gambar ini Ada nggak yang bisa dapet? Banyak kan Masa, dia sebenarnya dapet pesannya Jadi, maksudnya Sinker ya Itu yang paling-paling aja ya Itu ada yang menurutannya 7 Bener, ya bener banget gitu Karena gini, ada Masih ada kesalahan berpikir dari teman-teman Jobseeker Makin CV-mu tebel, berarti pengalamanmu bagus Berarti itu kamu punya banyak skill Berarti kamu punya banyak organisasi atau apa gitu Bagus ini akan semakin baik, kamu akan semakin diterima di perusahaan ini Nah, itu harus dihilangkan dulu Karena CV sekali lagi bukan autobiografi Bukan riwayat hidupmu seumur dari kecil Terus sampai sekarang gitu Enggak gitu Bener, CV maksimal kalau bisa 2 halaman aja Karena kalian tau nggak? HRG itu rata-rata baca CV kalian itu less than one minute One minute itu udah seuntung banget gitu Less than one minute Apalagi kalau lagi job fair, masuk PLN apa lagi ya? Yang nge-sortir PLN itu kan juga SKCC kan? Itu kan yang datar bisa sampai 4 ribu Kalian bayangin aja gitu Besoknya padahal harus udah dipanggil ke psikotest Gimana coba cara sortirnya? Kalau misalnya lebih dari 1 minute habis sortinya Jadi, bikinlah CV semenarik-menariknya Sesingkat-singkatnya, tapi juga kaya akan informasi Maksimal 2 halaman saja Terus, isinya apa? Nah, ini ya Itu tadi, dia harus singkat dan padat gitu Jadi, 1 menit aja Nah, ini temen-temen sebenarnya udah bener ya Punyanya Mas Andres Jadi, CV itu sebenarnya yang paling penting adalah 4 ini Personal data Jadi, tempat informasi Education-nya Kemudian, kualifikasi Education maksudnya adalah Dan kualifikasi adalah kalian dari Universitas mana? Kualifikasinya apa? Kemudian juga grade Biasanya kan ada nilai gitu ya Kalian di mana? Itu penting juga gue tahu Pengalaman kerja Pengalaman kerja Atau, kalau misalnya Masih S1 Pengalaman magang Pengalaman organisasi Yang memang relevan Dan juga relevan skill Atau, skill-skill yang relevan Untuk, misalnya Kalian semakin diterima Perusahaan itu Relevan skill ini maksudnya gimana sih? Gini loh Kalian Daftarnya adalah Sebagai Engineer Gitu Misalnya, sebagai engineer di WK gitu ya Tapi Skill kalian ada skill masa Relevan gak? Ya gak usah Simpan aja buat diri sendiri Skill masa kalian itu Bikinlah skill yang memang relevan Sama job itu Karena gue buang space dong Masak Skill saya Rangkai bunga Ya gak usah Gak penting Gak akan semakin menyediakan Kalian diterima Jadi engineering Gitu Oke Terus Ini dia Pentingnya adalah Kalian bikin Attractive effort Maksudnya gimana? Menurut kalian Ini dia Atractive gue Kalau kalian yang jadi HRD Oke 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 Setuju Oke Bener Kita lihat dulu Perusahaan-perusahaan apa Bener tadi Kalau misalnya kita daftarnya Kementerian gitu Yang formal gitu Ya Bahaya aja Kalau kalian terlalu kreatif Sama CV kalian Padahal itu kan formal Tapi tadi bener Kalau misalnya daftarnya Di perusahaan yang Memang dia multinasional gitu Bikinlah se-atractive mungkin Kenapa harus atractive orang teman? Karena tadi CV ada banyak Kadang-kadang CV ada banyak HFD manusia juga lah Kalau misalnya lagi capek Mereka akan lihat Kok bagus sih gitu loh Daripada yang cuma kotak-kotak Apalah saya males Kita aja deh sebagai manusia ya Menafik gak kalau Saya biasanya ada yang bagus Saya pengen lihat gitu loh Daripada yang cuma kotak-kotak Males saya bacanya Jadi bikinlah semenarik mungkin Nah menariknya gimana? Kita bahas Kemudian Fill in all the questions Maksudnya adalah Pertanyaan-pertanyaan Yang mungkin saja muncul di bentuk HRD Kira-kira apa nih HRD educational Itu masukkan ke situs Skill apa Seperti itu Dan juga Stand out Stand out ini itu sama Mirip sama atractive Ibaratnya itu Kalian yang tengah keramaian Gimana sih biar orang Pemilih kalian gitu CV nya Dari sebanyak orang itu Gimana biar saya sebagai HND Ngambil yang saya baca itu CV mu Gimana caranya Oke Nah ini teman-teman sebenarnya Personal data Ada CV yang masih sering saya lihat Personal data sama yang lain-lainnya itu nyampur Yang namanya personal data adalah Nama kalian Kadang-kadang tuh ada loh Di sini personal data Tapi terus ada Graduate from Universitas Gajah Mada Padahal bawahnya udah lagi Educational backgroundnya ada lagi Nyampur gak namanya itu Ya itu Itu tuh gak bagus Jadi kalian bikinlah yang Structure atau struktur dia Jadi yang di personal data Tadi ada nanya agama 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 perlu gak Sebenarnya Di personal data Yang paling penting Hanya Nama kalian Tempat tanggal lahir kalian Dan juga kontak Yang lain-lain Kebangsaan Suku Agama Tidak penting Bahkan itu tinggi Bahkan itu tinggi Ini ada tinggi Emang mau ngomongannya di praugari Ya kan Tapi mau Iya pak pak Kenapa? Gini Gak apa pak Gini Teman-teman Dan bawa KTP kan Di KTP ada agama kalau misalnya ada mati maaf ya kalau misalnya misalnya orang-orang Hai ha 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 Ada juga orang itu, ada juga orang itu Meninggal di satu daerah Meninggal di satu daerah Lantas, lalu suatu proses Ya, maka apa-apa kan setiap adama kan beda-beda Makanya itu penting Mungkin di cekal lain atau enggak Makanya itu ditaruh ada religion Jadi ada adama Dan kenapa harus ada golongan darah? Kok jadi insiden Kau angkat dari insiden Disitu misalnya kemang Menurutin dari kelahan tangan Medi setel Anda melakukan darahnya apa Tindakan medisnya seperti apa Saya lihat dari Mas André Ini enaknya 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 Kalau saya enggak lihat Tapi enaknya 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 Oke, thank you Mas Adik Sharing-nya gitu ya Mungkin itu kalau dia udah diterima gitu ya Kalau ada insiden atau apa gitu Tapi gini Kalau risetnya sebenarnya dari kami Kenapa sih itu enggak penting? Karena sekali lagi Di ID kalian Semua itu sekarang udah tercantum Di ID di golongan darah enggak? Ada tinggi berat badan enggak? Iya kan? Mungkin berat badan enggak? Tinggi ada ya Di ID di KTP kalian Ada agama enggak? Ada kebangsaan enggak? Dan pasti Pasti Nanti kalau misalnya kalian diterima Pasti kalian akan menyerahin Terutama mungkin soft card ID kalian Jadi itu enggak penting sebenarnya di CV Enggak ada di ID kalian Jadi cukup itu Jadi kan kita mau buat CV yang padat Singkat tapi jelas Jadi kalau kalian bikin semuanya Semuanya sampai ini Abis halaman kalian Jadinya tadi Contoh biografi jadinya Tapi itu resultnya benar Misalnya terjadi insiden Tapi balik lagi Kita akan melihat ke ID card kalian Karena kan KTP itu fungsinya untuk itu Bukan di sini Jadi ini aja ya teman-teman Benar tadi Mbak Nia boleh enggak pakai simbol-simbol? Benar boleh Kalau misalnya tadi perusahaannya Dalam perusahaan yang dia Multinasional Yang memang terima orang-orang kreatif Betar bagus lagi Kalau CV kalian kayak gitu oh Email Kalian bikinlah gambar surat Misalnya kan gitu banyak ya Terus Gabar Adres gitu Nah sekarang gini Ada yang nanya Kalau alamat Alamat KTP Atau alamat domicili? Bagaimana? Domicili 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 Ya benar Jadi Di sini yang kalian bikin Tuh kan di Video IPTI kalian Adalah Alamat Domicili Alamat domicili kalian Oke Nah Kemudian Berhenti enggak? Mau tanya Ini CV untuk cari kerja ya? Akan kita bahas Sebenarnya enggak juga Tapi Kebanyakan memang ini yang untuk apply Apply Karena Kalau yang New Sewu ya Kalian Kayak 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 Ada tulisan paper yang sudah publik Itu kan banyak gitu Tidak ada Tidak ada dua halaman Jadi Apakah ada perbedaan CV Makanya Kalau saya tadi mendengar Kebanyakan yang dibahas adalah CV untuk apply Mencari kerja Bagaimana? Apakah ada perbedaan? Kayaknya Mesti ada perbedaan ya? Mesti ada Ini Kalau misalnya Oke tadi Apalagi dosen yang pasti publikasinya Jurnalnya banyak Kalau misalnya gitu Ada yang namanya Karena kita portfolio Bisa Itu di print Sama CV Jadi kalau misalnya Pengalaman kan begitu banyak Apa sih karya-karya yang sudah dibuat Itu Kita dipisahin aja Jadi Beda dari CV Beda dari CV Jadi nanti Dilambilkan Nurika tetap CV Tetap seperti itu Singkat aja Tapi nanti Apa aja yang sudah diperoleh Itu akan lebih dijelaskan Karena kalau misalnya Portfolio Itu tuh Bebas Mau halamannya berapa Seberapa karya kita di sana Misalnya Abstractnya Mau dicantumin gitu Boleh Jadi Sebenarnya bedanya mungkin tipis gitu Antara Mau melamar CV Di kerja Atau misalnya CV Dosen Tapi kalau Dari Saya sendiri Saya melihat itu Mending masuk ke portfolio Biar nggak tercampur Jadi di portfolio Bolehkah bebas Cerita apa aja Tapi tetap CV Yang main pointnya aja Kalau di portfolio Kan bebas halamannya Jadi mau diceritain Kalau di CV Kan ada Oh mau bahas apa nih Di sini Misalnya sudah pernah Menerbitkan jurnal apa aja Terus jurnal tentang apa Kan rasanya kita Terlalu banyak Terlalu banyak Dan itu rich banget Terlalu kaya Jadi itu sih Saya juga kadang lihat CV-CV yang lain-lain itu Ya itu Karena untuk beasiswa Atau untuk Kudapatkan Kayak misalnya Kemarin jadi fakultas itu Ada Untuk publikasi Internasional CV Kan kita Menurut sama dosen Ya Karena kita sebagai mahasiswa Menurut sama dosen CV-nya sampai Mungkin 20 halaman gitu kan Ya tadi ada Ada yang Ya benar Ya itu tadi Old version-nya agak seperti itu Karena sekarang Kalau di luar mungkin teman-teman Tahu Dia portfolio beda lagi Dia di CV Emang segitu aja Jangan dicampurkan Karena portfolio-nya Sama CV Portfolio apalagi Anak-anak asetek gitu ya Misalnya Dia boleh nyantumin hasil Jabarnya dia di situ Seperti itu Ya mungkin dong di CV Kalian nyantumin itu Gitu Gitu sih Ya Itu ya Jadi Jadi Sekali lagi Data jangan dicampur-campur Kadang-kadang tuh Saya lihat ada IPK-nya masuk ke sini IPK saya Di data Padahal personal data Jadi kalian tetap-tetapkan Satu, personal data In contact information Ini Ya Oke Ini ada Nationality Nasionality Kadang-kadang pas di Indonesia kan Biasanya ya Atau lah di KTP Udah ada Kemudian yang kedua Nah Education Tadi Di sini Mas Andes Nulisnya Hanya dari Pendidikan terakhir Yang betul gimana? Apakah dari SD? S1 S1 S5 Oke Kita Biasanya Biasanya Nulis Kalau di Siti Itu adalah Dua pendidikan terakhir Karena udah pasti Kalau misalnya dia udah sampe Disini udah pasti lulus SD Udah pasti lulus Udah pasti lulus SMP gitu Kalau misalnya yang S1 Jobseeker Berarti SMA sama S1 nya Kalau yang S2 Berarti yang dari S1 sama S2 gitu Mungkin Kalau yang dari S3 Biasanya dosen Mungkin itu Adalah Khusus Istimewanya Nulis dari S1 S2 S3 Karena itu kan Khusus Mau pelayan ke dosen Gak ke perusahaan Tapi Biasanya Tapi Dia mau nulis dari SD SMP Kecuali diminta Kecuali dimintain Biasanya Kalian gabternya tadi CPNS Biasanya dia minta SD SMP SMA Itu beda lagi Tapi kalau misalnya mau Joinnnya ke perusahaan Jangan Apalagi TK Oke Itu gak penting TK nya Kami gak mau tau kalian TK dimana TK apa A kecil TK mau besar Mau kecil Paut Buang-buang kertas Lagi Kemudian Mungkin Detisnya Enggak Tapi Tahun berapa Kalian masuk ke sana Dan keluarnya tahun berapa Boleh kalau kalian isiin ini Kurang Ini tahunnya udah ya Tapi Pukaran gue lulus ya Oke Jadi bener Tahun masuknya tahun berapa Lulusnya berapa Kemudian Mayor Education nya apa tadi Misalnya teknik Ini apanya Geodesi Kemudian Bener GPA nya GPA nya adalah Kalian jangan asal tulis Misalnya 3,8 Dari berapa Skill nya adalah 4 Ini bener Ini bener Kalau di program FASA kan Saya gak tau Di program FASA Yang sama kabir sama juga Itu kan penerimaan Itu kan ada bulan Oke Bawah diri kan Yang susahnya itu kalau yang Di Angbang Ambang Ambang Yang Kesannya Kita kan Kuliannya agak ampam Ya kan Oke, boleh kalian pakai bulan, kalau misalnya seperti itu Jadi masukkan ya bulan misalnya, August of, berapa misalnya itu, March of, apa, sampai misalnya, Desember atau apa Karena kalau misalnya ini buat S1 sih, karena saya kan biasanya buat Jopsiker, kalau S1 kan sama biasanya ternasuknya ya Oke, yang buat yang terserjana nanti di bagian kan 2 nih, kayaknya S1nya nggak salah ditulis apa, S2nya pakai ini aja, mau ini aja Beatnya nggak usah, kita ngapalin beatnya apalah ya, setidaknya bulannya aja, jadi ya dia bisa lihat seperti itu Kalau S1, cukup tahunnya aja, gitu Itu? Ya, atas ini nombor, mungkin sama dengan ibu rika, kami sama dosen, tapi mungkin bagi teman-teman yang, yang S2 mungkin S1 ya Yang kan bekerja di semua perusahaan yang riset Misalnya, apa namanya, kimapama apa-apa ya, isinya yang ada, ada lebar apa-apa Nah, penting nggak bagi mereka ini, menulis riset mereka dan asesmen yang terlalu buku dari sebuah riset kan, kalau kita jurnal ya, Skopus ya Lalu jago wapan-wapan, terus Skopus ya nggak, nggak silikonya seperti itu, nggak bagi Penting nggak bagi mereka ini, misalnya ada sebuah, apa, sebuah loongan pekerjaan yang, ya, sebuah departemen yang, yang kira-kira nanti mungkin mereka masuk ke Nah, itu masuk kemana? 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 Tidak. Tidak. Bagi mereka. Benar. Apalagi itu kan udah masuk publikasi jurnal. Saya rasa itu kan suatu pelikasi jurnal. Jadi, tetap masuk, tetap masuk, tetap masuk, tapi jangan tuh dimasukin itu jurnalnya tentang apa, nggak gitu. HRD nggak mau tahu biasanya. Jurnalnya kan kami HRD nih, bukan bagian yang akan meledut kalian sebagai, bukan yang akan kerja peer researcher sama kalian gitu. Tapi, prestasinya apa? Tau ini poin nih, karena dia prestasinya ini gitu. Tapi, cukup masukkan, oh, sebagai panelist ini, publication journal international misalnya gitu. Cukup sampai di situ aja. Kalau mau jelasin lebih lanjut, oh itu tentang apa, penelitiannya related nih ternyata sama perusahaan yang saya lamar, saya lagi tadi, di portfolio. Itu ya. Oke. Jadi, jangan lagi kalau, terutama yang buat S1 besok lamar, jangan lagi dari PK. Itu ya, Pak. Dua pendidik yang teranggap aja. Jumlah, kenapa ya, Bang? Kalau GCE itu, dalam distribusi penasifan itu, mereka punya apa-apa nggak sih? Punya dong. Kalau misalnya. Kalau misalnya. Mungkin, Mbak, agak telap ya datangnya tadi, kita udah bahas CV itu kan gerbang kita sebenernya. Gerbang itu maksudnya apa? Sebenernya nanti, ini memang dibawa pada satu wancara. Saya biasanya wawancara itu, saya bawa pas CV-nya. Dan saya bawa asal-asal kontesnya. Jadi, mau saya bandingin gitu. Tapi, sekali lagi, GPA itu biasanya dipakai cuma di awal. Percaya aja. Cuma di awal. Udah sesuai belum? Minimal. Misalnya, biasanya perusahaan ini, oh minimal. 3,0. 2,75. Ya udah. Oh dia udah masuk. Saya buletin. Udah. Beres gitu. Tapi, nanti akan performanya yang lain. Dari LBD-nya kah? Dari interview-nya kah? Psychotest-nya kah? Jadi, sebenernya itu gak terlalu mudah. Jadi, gak apa-apa. Tapi, kalian punya yang tadi kata Mas Ade. Oke, dia cuma 3,2. Dikit. Tapi, dia pernah publikasi jurnal. Dia aktif di organisasi. Kenapa lebih bagus? Daripada 3,9. Tapi, itu doang. Gak ada organisasi apa. Malah jadi minus 9. Nah, ini. Wah, history. Buat yang udah kena kerja. Tadi, kalau buat biasanya, saya bawa. Ini kan yang buat presidenya-duit ya. Itu tadi. Boleh pengalaman magang kalian. Pengalaman keorganisasi kalian. Gitu. Nah, ini. Biasanya ini. Ada orang yang banyak sekali pengalamannya. Sekarang tuh, yang mana yang saya put di sisi saya. Kalian, betul. Kalian punya banyak CV. Gak apa-apa. Jadi, di edit- edit. CV mau ngelamar kerja jadi ini. CV mau ngelamar kerja jadi ini. Jadi, tulis yang memang relevan. Pengalamannya sama yang akan kalian lamar. Kayak tadi ya. Misalnya, mau ngelamar apa. Oh, pernah jadi tupang masa. Kan gak relevan. Jadi, itu jangan. Jadi, cukup yang relevan saja. Dan, startnya dari mana? Nah, dari yang terdekat. Dari yang kemarin. Sampai yang kebawah. Misalnya, yang terdekat kemarin 2016. Sampai kebawah nanti. 2000 berapa. Sama kalau misalnya pengalaman organisasi juga seperti itu. Kemudian, apa aja yang dicantumkan? Yang dicantumkan adalah. Nama perusahaannya. Kemudian, lokasinya dimana. Jakarta kah? Surabaya kah? Kemudian, tahunnya. Tadi sama. Dari tahun berapa sampai keluar tahun berapa. Dan posisi kalian apa di situ. Gak usah kalian jelasin. Misalnya, disitu membantu ini, ini, ini. Dikit aja. Singkat aja. Misalnya, asisten apa. Terus, singkat. Ngapain? Singkat aja. Jangan, jangan dijelaskan berkelit-kelit. Saya memfotokopi surat saya ini. Enggak. Mungkin. Jadi, yang terlepang aja. Good? Boi. Ya. Kalau berhubung. Apa namanya? Masyarakat. Bagaimana. Sudut pandang orang-orang. Mbak Wiar. Membaca itu dengan. Apa namanya. Kuturoncak. Banyak ya. Misalnya ada beberapa. Maaf. Ada itu kampus IPB. Itu kan anak-anaknya. Katanya. Minjang-minjang gitu ya. Itu bagaimana. Ada. Ada. Mungkin. Ada. 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 Orang pindah. Satu kerja. Satu kerja. Ya. Berapa tahun. Dua kerja sih. Satu tahun. Dua tahun. Dua tahun. Dua bulan. Tidak dipengarutipkan. Tidak dipengarutipkan. Tidak dipengarutipkan. Sebulan di sini. Tiga bulan di sana. Tidak dipengarutipkan. Banyak sekali yang konsulin karil ya sama saya. Masalahnya adalah di situ. Mereka gagal. Mereka gagal di wawancara. Ketika itu. Oke. Mungkin mereka CV-nya bisa masuk. Tapi hati-hati gitu. Karena ini. Sebenarnya kita awal-awal ya. Consistency. Itu kan sebenarnya daya tahan kerja dia ya. Kalau di psikologi ada yang namanya ketahanan kerja dia. Seberapa bisa dia bertahan di tempat itu Jangan-jangan nih, orang terlalu fluktuatif Terlalu dynamis Perusahaan gak suka orang yang terlalu dynamis Kenapa? Ini kan ya integritasnya dia terhadap perusahaan Itu kan jadi dipertanyakan Paling bisa atau paling sedikit Kalian bertahami satu perusahaan itu Kalau kalian jadi bener-bener employee-nya ya Disitu bukan magang, adalah satu tahun Satu sampai dua tahun Kalau misalnya kalian loncat-loncat Tadi baru udah pulang, udah pindah perusahaan Di kampur, itu akan jadi nilai minus bagi kalian Kecuali magang Magang kan jarang ya sampai setahun Jadi bener masa ini Kami biasanya melihatnya Kalau ukurnya di beberapa perusahaan adalah Satu sampai dua tahun Dan itu normal Dan kalau misalnya Kadang-kadang akan lihat Oh ini baru pindah berapa? Dua kali juga Ya lah gak apa-apa, coba aja Kita mau tahu istilah dia dimana nanti di wawancara Cuma kalau sampai udah Seng bulan, tiga bulan, empat bulan Sampai linta balik Biasanya kami gak akan terima orangnya Banyak yang cerita sama saya Mbak, saya janggalnya di CV Kenapa? Saya tanya gitu Kayaknya sih gara-gara ini Terus tipsnya apa? Dari kalau kamu gak usah semuanya ditulis Kalau seperti itu Gak usah semuanya kamu tulis Itu kan sebenarnya senjata makan Tuhanmu Keliatannya kamu punya pengalaman banyak Tapi kan sebenarnya malah jadi buku peran buat kamu sendiri Jadi benar tadi Biasanya gagalnya nanti Yang apa saya tanyakan adalah ketika di wawancara Apa saya tanyakan Kenapa? Kau pindah gitu Di sembuh gak alasannya Dan Mark Ini orang-orang break up ya Orang seperti Anda Mark Berindah Di sekolah ini Tahu, Mark Ini Ini live Apa yang ada Tell the truth Kenapa kamu pindah buka? Anda bisa membaca karakter Audien Anda Iya, kami belajar untuk itu Untuk saja Dan itu berapa dengan asismennya? Apa yang benarannya? Oke, ini Yang tadi lihat ya Mas Adi Ini om rebuk ya Biasanya kan CV Ambil CV apa? Psikotest kan? Habis psikotest baru wawancara Itulah pentingnya Kami mau lihat psikotestnya Bener gak? Di psikotest itu kalian kan kerjain macam-macam ya Ada Gak cuma-macam pribadian Tapi di situ sebenarnya kalian dinilai Sikap kerja kalian di sana gimana Nanti Di situ akan kelihatan Loyalitas orang ini rendah gak? Sesuai gak sama jawabannya Kalau kok dia jawabnya gini Tapi kok hasil psikotestnya Loyalitasnya rendah? Jadi Saya sebagai psikolog Dan teman-teman sejauhan saya Pastinya akan memperlihatkan itu Membandingkan Makanya kalau kami itu Udah kami belajar di mana Hasil psikotestnya dulu Jalan kalau interview di awal Pasti psikotest dulu Berarti sebelum psikotest Anda membaca hasil dari Tadi ya? Iya Baca hasil psikotest Terus kemudian kita bandingin Karena ini Ini mungkin sedikit juga Banyak Mungkin biar sharing Oke Teman-teman mungkin yang paling sering Kalau ada psikotest Suruh gambar Iya gak? Gambar pohon Gambar orang gitu Terus kalian biasanya Saya tahu kok Kalau searching di internet banyak Banyak Gambar pohon ini Gambar pohon itu yang baik Ada daunnya yang banyak Buah Bagaimana ini Tidak boleh ini Tidak boleh itu Banyak kan di diskusi psikotest Tapi gak tahu Yang bikin siapa Akhirnya Kalian ngikutin itu Dan ngikutin ah gambar lah Hati-hati Karena itu kan hasilnya akan keluar Gambar ini artinya ini Dan sekali lagi Aspek untuk menyelai gambar Oh dari kami psikolog Bukan hanya satu aspek itu Oh gambar ada daunnya ini Artinya ini Tidak, itu secara keseluruhan Berasakan artinya dimana Dan dimana keseluruhan Proporsinya Banyak lah Yang akan menilai Dan ternyata Karena dia nyontek itu Yang di internet Dia bukan menjadi dirinya sendiri Karena kan yang keluar Orang yang di internet itu Ketika lawan cara Yang datang Saya kan bawa nih Hasil psikotestnya Oh ini orang ini Yang datang lain Beda Misalnya hasilnya dia adalah Orang yang extrovert Bagus Percaya dirinya bagus Yang datang udah dep-depan Belum disuruh ini Udah nendang bangku Atau apa Nah, biasanya gitu Gagalnya biasanya di situ Oke dia lawan psikotest Tapi gagalnya itu Jadi itu ya mas adik Kami melihatnya konsistensi Jodhiana psikotest Dan juga hasilnya dia Namanya wawancara itu penting Sama psikotest itu Sambil berkaitan Saya rasa kalau jadi galsan Lu juga tetap ada psikotestnya ya bu ya Psikotestnya Kemudian juga Tocok pak Sama Personal dia Yang sesungguhnya Oke lanjut ya Nah ini tadi Skill Ada yang bilang tadi Oh skillnya Ditambah komunikasi gitu ya Teman-teman Skill itu Di CV kita bagi yang dua Hard skill Dan soft skill Betul kalian seperti itu Tadi benar Berarti komunikasi Leadership Itu masuknya kemana? Soft skill Bahasa Computer Maksudnya ke Hard skill Jadi kalian bagi dua Benar Boleh kalian misalnya disini Skill gitu Karena kan kalau mas Anda cuma langsung yang language skill gitu aja ya Bagi dua aja misalnya disini Hard skillnya apa Soft skillnya apa Dan tadi benar Tidak usah kita gimana Katokannya apa gitu Misalnya saya punya skill itu gitu Percaya diri aja Ini kan kamu menjual dirimu loh Tau lewat CV Percaya diri aja kamu punya itu Misalnya Soft skillnya Kamu punya komunikasi yang bagus Kamu punya leadership Dan benar Pakailah skala Jadi Ini gak ada ini ya Jadi Jadi pakai skala Biasanya skala yang misalnya Dari satu sampai lima gitu ya Kamu Merasa komunikasimu gimana Oh bagus nih Saya pinter Kalau Ngomong di depan saya pinter Oke empat lah Jadi poinnya empat Misalnya Nanti saya lihatin contohnya Terus yang bahasa juga gitu Bahasa Inggris Baik kalau kamu bikinnya lebih detail lagi Learningnya gimana Writingnya gimana Misalnya speakingnya gimana Karena ada orang yang Oke dia speaking tiago gitu Tapi mungkin dia writing Agak gak terlalu bisa Grammernya Jadi Dibikin seperti itu Sama yang komputer juga gitu Excel kah gitu Dan cari yang relevan Kalau misalnya Anak teknik kan biasanya ada tuh Program-program yang kalian ikutin gitu Misalnya menambah skill Zertifikasi Masukin aja ke skill Gitu Jadi nanti Mas Ades Nanti tambahin yang Skalanya gitu ya Oke Nah oke itu Yang terakhir Skill Tambahannya tadi benar Tambahannya adalah Prestasi-prestasi Prestasi ini apa aja sih Ades saya gak punya prestasi gitu Pernah gak Karena misalnya ada kerja siswa gitu Juga suatu prestasi namanya Jadi kadang-kadang Di situ itu kita harus menghargai Sekecil apapun Usaha Yang pernah kita dapatkan Gitu Tadi misalnya Oke lah saya gak sampai Regional International Tapi saya pernah sampai finalistnya Saya pernah submit Itu kan satu macam prestasi Prestasi itu tolong kebunnya beda loh temen-temen Gak bisa kita bandingin ke temen yang lain gitu Jadi biar diri sendiri aja Tapi asalkan bisa dipertanggungjawabkan pada saat wancara Gitu misalnya Tadi saya submit gini Ini kenapa mau sebut prestasi Biasanya kan saya tanya gitu Ya kamu bisa jawab Bagi saya tuh ini prosesnya Capek Biasanya gitu Saya berjuang disini Gak segampang itu Sampai submit gini Itu udah hebat Kan prestasi bagi diri kamu Boleh dimasukannya gitu Jadi kalau ada prestasi Yang lebih bagus tadi Di sini mas Anda sebelum ada ya Oke Nah ini Tadi tipsnya adalah Layout tadi Boleh gak Pake gambar-gambar Gitu disini Sesuai sama Perusahaan Tapi sebaiknya kalau gambar-gambar Tidak gitu ya Gak Juga kareloan Sebenarnya gambar-gambar Terusnya kamu Dapetarnya Benar tadi Desainer Tapi sekali lagi Itu bukan bagian dari Siti Balik lagi ke portfolio Oh iya Clear details juga Hati-hati Tadi Kamu nulisnya disini Skill Tapi kamu masukin yang lain Jadi sesuai ya Sesuai sama Contohnya Tidak title yang kamu buat Berarti Formal education Ya udah Kamu jangan nulisin Saya pernah lese ini Nah itu formal education Tapi kalau lese kan Itungannya informal Beda lagi judulnya Ada juga yang dirimu Siti ke saya Pakai ini Jaris Apa sih Batik-batik gitu Borderline Batik-batik Tidak usah Kalian ngapain Jadi ini dihindari Terus Ada juga yang Saya mau bikin kreatif Terus pakai fontnya Itu yang Yang susah Misalnya buat tik Atau apa Jangan Bisa kalau fontnya yang Kalau Pak Ario Kali B Times New Roman Misalnya gitu aja Kecuali Kalian mau bikin yang ini Agak lebih personal information Titlenya Mungkin agak lebih Kreatif gitu Gak apa-apa Tapi jangan yang penting-penting Yang highlightnya Kalian bikinnya Gak bisa kebaca Nah Sekarang apa sih Yang harus dihilangkan Yang harus dihilangkan Adalah Tadi Personal informationnya Kalian lebih baik tuh Kalau gini dari versi SSC dan juga perusahaan Gak usah kalian sebutkan Nama Umur Tempat tanggal lahir Gak usah Pakai simbol boleh Kalau gak apa-apa Langsung aja Personal information Nama aja langsung Anda secara gini Terus bawahnya Pekan baru ini Kami udah tau Itu tempat tanggal lahir Gitu Kami udah tau Nomor telepon itu 0811 Berapa Kami udah tau Email itu ini Gmail.com Gak usah kalian tulis lagi Nama Tempat tanggal lahir Posting Mau buang tempat Nanti Nanti Kibu capaikan Oke Misalnya Kemudian Tepik gak tulisan Kurikulung titik Ternyata gak penting Teman-teman Dari survei yang kita lakukan Karena Yang namanya Udah ada personal information Ada foto Kamu udah tau Ke situ Gak usah Buang-buang tempat Apalagi CV-nya Lebih gede Tulisannya dari foto Kurikulung titik Kurikulung titik Segini Tulisannya Doa Ternyata Niki Jangan Hapus aja Langsung aja Gitu Nah Ini yang sering Gak ada di CV Sering banget Masih jarang Adalah References Kalau dosen Mungkin Pasti ada Itu CV-nya Siapa sih Referensinya Yang bisa saya hubungi Cuman kalau mahasiswa Kalau job seeker Yang first read Darang saling Menuliskan ini Padahal Itu akan jadi nilai Poin plus Bagi kalian Kenapa Saya pernah gini Ada dua Candidak Di tangan saya Dia itu sama kuat Dari CV-nya bagus Akhir seluruh Wawancaranya bagus Psikotensinya bagus 11-12 lah Sebenarnya Tapi saya harus Memilih satu Dimana saya tahu Siapa kandidat yang lebih baik Gak mungkin dong Saya panggil wawancara lagi Adalah dengan Cara menyeron Orang-orang yang Ditulis Direference Di Saya akan tanyakan Bu Ini sih Nanti sini Orangnya gimana ya Ini Jadi penting Untuk menuliskan itu Satu Gak apa-apa Dua Lebih baik Tapi Jangan Sekali-sekali Kalian tuliskan Yang Hubungannya Relepan Sama kalian Family Kalian Suami Istri Girlfriend Boyfriend Tidak Tapi tuliskanlah Memang orang-orang yang pernah kerja Sama kalian Atau tidak Kalian pernah kerja Sama dia Misal Supervisor Dia tetap ada Dosen Membuing Deskripsi Boleh Tapi Tapi sebelumnya Ketika kalian Nuliskan Nama-nama Beliau Ini Bulun Mudulah Misalnya Sebelum masukin CV Dari sekarang Apalagi yang S1 Ibu Bapak Sekalian Begini Mohon Mohon Maaf Boleh Boleh Tidak Menulis Nama Bapak Ibu Sebagai Friends Mungkin Nanti Ada Perusahaan Yang Menanyakan Tentang Diri Saya Ke Bapak Ibu Tuliskan Disitu Posisi Siki Sebagai Apa Dan Nomor Telepon Itu Bitu Jadi Yang mulai Sekarang Mas Anda Sudah Hubungi Siapa Yang Pernah Dulu Magang Mungkin Boleh Saya Tuliskan Kontakt Nya Disitu Kemudian Yang Terakhir Adalah Tetap Update Siki Kalian Kalian Ikut Apa Ikut Apa Update Terus Jangan Pakai Yang Siki Udah Buat SMA Kalian Apply Untuk Kerjaan Yang Terakhir Tanda Tangan Beti Gak Nah Yang Pertama Kalau Dari Versi Yang Sekarang Tanda Tangan Itu Tidak Ada Lagi Apalagi Pake Nama Di Bawang Yang Ini Saya Menyatakan Ini Sebenarnya Nama Tidak Perlu Kalau Misalnya Itu Karena Apa Di Atas Sudah Ada Nama Cover Letter Ada Tangan Tangan Dari Tangan Surat Yang Ada Tangan Tangan Surat Jadi Tidak Usah Kalian Mencadukan Di bawahnya Dengan Ini Saya Buat Ternyata Sebenar Benarnya Jadi Cukup Udah Sampai Di Terakhir Adalah Reformasi Begitu Oke Ini Contohnya Mungkin Ada Kelihatan Berarti Carpuleter Sama CV Harus Selalu Ada Tidak Tadi Ada Penanyaan Ya Sebenarnya Oke Carpuleter Sama CV Tidak 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 Perusahaan Yang Dia Drop CV Tidak 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 Kita Tidak Lihat Misalnya Sebagai Seorang ARD Misalnya Atau Tidak Sebagai Seorang Penanggung Job Kita Tidak 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 Oke, ini contohnya Beda kan ya, lebih enak lihat yang ini kan Daripada yang itu kayak koran ya Jadi gak apa-apa kalian bikin garis-garis seperti itu Skillnya, teman-teman sekali lagi gak harus posisinya Dimana ya posisinya apakah educational backgroundnya di atas gitu Gini aja gitu Nah terus disini ada about Penting gak sih about itu ngelak kalian Atau siapa diri saya Saya belomong yang bikin ini Sudirin Kalau bikin yang pernah mau bikin Oke Jadi penetap lain, penting gak? Berkenalan diri Oke, bener Gak apa-apa lulus seperti itu Karena itu kan jadi nilai tambah jual kalian Misalnya tadi Saya adalah seorang, apakah misalnya lagi Ini belum lulus gitu ya Mas Ades gak apa-apa nuliskan Saya adalah saat ini mahasiswa akhir yang sedang menyelesaikan ini Pada tahap apa Jadi perusahaan tahu, oh ini bisa nih Jadi bahan penting banget Jadi udah tahu, udah selesai deskripsinya Jadi gak apa-apa, dia tipe orang seperti apa Tapi kalau bisa, aboutnya itu Gak boleh lebih dari satu paragraf Atau hanya beberapa kata aja Jadi poin-poinnya Jangan panjang Karena sekali lagi Kalian di sini gak tulis surat Gak tulis siapa saya Tapi cukup, misalnya kalian sebutkan Maksimal lima kata simpat aja Yang dari unggulan kalian Jangan lebih gitu Itu aja Kan bikin kan Oke Ini dia pakai simbol ya kontaknya Gitu Nah ini boleh Ini yang tadi saya bilang skillnya Kan bikin versi seperti itu Misalnya English speakingnya Terserah kalian Itu sebenernya subjektif ya Tapi kalian bisa mempertanggung jawabkan itu Misalnya kalian kira-kira diri seginilah Oh Writing saya kok lebih jelek ya Kayaknya daripada speaking saya Jadi writingnya Kasihlah K4 Jadi itu Oh Terus ada juga ya Foto Fotonya formal Apa enggak? Tapi paling aman Maling aman Kalian pakai foto yang memang Formal aja Gitu Jadi, kemana pun masuk gitu Kalau ini Mungkin Mas Andes Saya kurang A Ada juga pertanyaan Ada yang sering nanya sama saya Mbak psikolog lihat gak sih Fotonya itu Terus nilai gak orangnya seperti apa gitu Kadang-kadang iya, jadi lebih baik kalau kalian fotonya agak dibedein sedikit Oh ini tipe orang yang seperti ini, kalian akan bisa setidaknya ada nilai poin bagi kalian Jangan seperti ini, kayaknya ini meraba-raba gitu, kecil banget Makanya contohnya foto yang udah diprint di-tempel atau boleh gitu loh? Better yang mana? Ini, better yang ini, jangan ditempel Oh gitu Kalau kalian yang di-print, langsung aja di-print gitu, jangan ditempel Ini kan ribet banget dong kalau nempel lagi Ini kan biasanya online Jadi udah aja langsung ke-print Oke, begitu Jadi, intinya ada tiga ini teman-teman Sipika kalian harus aktif, menarik ya Harus terstruktur, tapi dibikin simpel dan merayakan informasi Ini, dia ada performa seperti itu Intinya, dari poin tadi adalah ini Begitu So, udah Jadi, siap untuk upgrade CP-nya ya Mungkin nanti diperbaiki kalau yang udah bagus Dicek lagi, jualnya salah panggapun atau apa, di-check lagi Gitu, bagi yang belum seperti tadi, nanti Mas Andes Tadi dimasukkan banyak banget, nanti diperbaiki Dan siap untuk upgrade CP-nya Gitu? Ada pertanyaan dulu? Gitu Jadi, kan biasanya reksaksi ya Jika udah luangnya Tidak-tidak yang memang logika itu dinarik di sini Tapi, ternyata kita itu juga mendapatkan peti tiket Bagi itu, nanti penanggapnya itu Surat adres, ada surat petang jorun Itu bukti atau tidak cukup ngomong itu itu dinarik Tapi, mana buktinya kan kamu gak punya surat kontek itu? Oke, nah, nyatih-nyatih juga di situ Ketika gue tuliskan itu, kalau gak ada Kalau misalnya gak ada, kalian tuh Kamu mau gambling gak? Tulisannya Kamu bisa gak nyatihkan dia? Misalnya Ada yang itu, banyak kayak pengumuman online gitu Ya, gak apa-apa, gak boleh Kamu mau gambling dengan itu? Ada pak, tapi kebetulan sertifikatnya Memang tidak disediakan Misalnya gitu, tapi saya bisa menunjukkan Ada pengumuman, kalau memang saya Sebagai tulis Gak apa-apa Meserta tadi, CV ini Ini kan karyamu Kamu mempertanggungjawabkannya di depan Nanti akan menanyakan itu Beruacara gitu Jadi, gak apa-apa Sampai kamu bisa dapat jawabannya Jangan sampai jadi pemerang Sekali lagi, itu Oke, siapa lagi? Tadi di segitu tidak usah ditulis nama Terus nama kita, alamat-alamat kita Jadi, abis itu ada personal data Langsung aja Langsung aja Iya Itu buat yang simpel aja Tapi, tadi Itu biasanya buat perusahaan Kalau misalnya buat yang tadi Yang formal gitu Ya, gak apa-apa Cuman, kita bikin sesimpel mungkin Jadi, gak usah Karena, orang udah tahu Pasti kamu panjil nama Oke Nes Jangan marah ya Ini Oke Terutah yang Kita kan dulu sama itu Terlalu pakai gelarnya gak? Terlalu pakai gelarnya Kalau namanya Terus juga kalau Biasanya kayak PLN Terus itu Itu baik yang CV yang formal Atau yang Kalau PLN Dia sebenarnya udah masuk ke perusahaan Yang mostly Dia udah gen Y banget disitu gitu Pakai CV ini aja gak apa-apa Gak harus CV formal Ada kemungkinan gak, Mbak? Menulis dalam BINGO BINGO Maksudnya BINGO Maksudnya BINGO 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 Maksudnya BINGO Ya, misalnya kan Misalnya ya Misalnya Ada yang Kita menulisnya Misalnya BINGO BINGO Oh, iya gak? Sebaiknya Bikin dua Tadi ya Kalau misalnya tadi Atau gak perusahaan Yang perusahaan asing BINGO Drop aja yang asing Atau gak Misalnya Ah, saya mau ngeliatin Kadang-kadang gini Ada juga persepsi yang Walaupun dia Orangannya Bahasa Indonesia Tapi kita nge-drop CV nya Bahasa Inggris Karena itu sebenarnya Kita mau ngeliatin Writing skill kita Ini gak masalah Tapi jangan BINGO Itu gak usah Jadi tetep satu bahasa aja Begitu Jadi kira-kira Atau gak ada yang mau sharenya gak? Oh, kemarin saya pernah nih Dapet CV kayak gini Jadi biar nambah-nambah juga Dari kami juga Atau disampaikan ke temen-temen Jobseeker nanti Ada gak yang mau sharing Selalu berburu Apa namanya Ada template Ada template Buat lain gak? Di internet yang Sebenarnya Template baru gitu Gak ada Jadi create aja sebenarnya Selemas mati Gitu Lagikan kamu Seperti ini Gak apa-apa Ya Tapi hindari ya Seperti ini Saya sangat sarankan Hindari Ini sangat Udah old fashion Gitu 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 Ini kita Terima kasih ya Sama Mas Anies Udah jadi gini Tak ada Boleh Nah Tadi kan saya udah Ini Mbak Bannya ya Terus gak pakai gelar Sekali lagi Ini bagus loh sebenernya Apa Layoutnya Tapi gelar Sekali lagi Mbak udah nulis di pendidikan Apus aja gelarnya Jadi gak usah pakai gelar Sekali lagi Tindari memakai gelar Nah dia, tadi udah ya profilnya, ini ada nomor KTP Nggak usah ada nomor KTP ya Oke, kontaknya A Oke, disini ada live, ada Instagram Saya nanya, seberapa penting kita mencantumkan sosial media kita? Itu pekerjaan yang bagus Saya nanya, saya nang jawab banget Buku-buku dan majalah yang saya baca, terutama Pak Toter Walaupun saya mengorangin basicnya di komputer, di digital forensik Tapi saya senang dengan, apa namanya, yang harus kita baca di materi informasi Ternyata, the next, besok itu, thing HRD itu sudah membuat, mungkin sudah apa? Itu berdasarkan sosial media Iya, dan nonetheless, profilnya dua orang Nah, untungnya kalau yang double-media sebuah media Kita cek file atau biaya ke kita di mensur atau kita sering, misalnya kayak HBG Apa ala ala ala, terus buka ke-disposting Ya, oke Benar, jawabannya adalah itu tadi Sekali lagi, CV-mu jangan sampai jadi ukuran kamu Kalau kamu yakin bahwa dengan mencantumkan sosial media Ya, perusahaan akan melihat kamu sebagai individual yang, oh oke nih individualnya Karena di sosial media-mu misalnya, inilah gambarnya Kamu mau sebagai misalnya fotografer gitu Sosial media-mu, di Instagram-mu ya hasil-hasil fotomu, portfolio fotografimu semuanya Ya, nggak apa-apa, dicantumin gitu Tapi sekarang mau daftar apa misalnya Terus ternyata di situ foto-foto alaimu gitu, ya nggak usah gitu Kan akan jadi riskan saling Karena kamu dengan gamblang menyebutkan ID, sosial media-mu gitu Dan benar tadi, perusahaan, nggak cuma astral sih mas Hanya Sudah semuanya sudah yang besar Sekarang kami memang melihat di headgear itu Kami mempelajari Ya itu tipe orang yang di sosial media suka war, nggak Kadang-kadang kan ada tuh orang yang suka statusnya Apalagi Twitter itu gampang kelihatan dari rata-rata dia yang nulis gitu misalnya Kita bisa cek di situ Biasanya sih ceknya nggak langsung langsung pas di CV ya, nggak Tapi tadi, misalnya ada dua kandidat, empat kandidat lah Saya harus milih dua Biasanya saya referensi itu Ngeceknya lewat situ Mau tanya, misalnya tuh di smartphone Saya udah telah ngomong sama Karena misalnya lah, saya kan Erodi Astral Saya nyari nama mbaknya Lampir saya cek di jundul tuh nggak ada Katanya sengaja dihapus Mungkin saya pikirnya aku kait dengan ini gitu kan Tapi ribanya sih, enggak Katanya dihapus itu buat Semang ke para orang yang tertentu aja Misalnya kita private di Twitter Kalau Facebook itu masih bisa dijangkau oleh sistemnya program Bisa Ya apalagi mas ada kan ya Misalnya via orang IT gitu Misalnya kita bisa aja kan kerja sama HRT Maksudnya nggak segampang itu Pasti ada jejak-jejak yang ketinggal sedangnya Jadi HRT gitu Kayak itu tadi Misalnya prefer kalau Aduh ternyata Instagram aku aneh nih Udah mudah melamar kerja private aja Misalnya aku abis juga Jadi masih bisa di Facebook Dalam dunia korensi mas Adanya korensi mas Ada namanya lopak kece Hukum wakang Everybody Pasti meninggalkan Pasti Meninggalkan Pasti Meninggalkan Gimana ada ini Ada pride dulu Tapi IDV nya nama kita baru ya IDV searching nya Semua sosial media kan punya API Program interface Aplikasi itu Dari misalnya Perusahaan kuat ya Pertama minat Itu dengan hal yang ada Untuk mengetahui Who are you itu siapa Siapa anda dan bagaimana anda Ketumunan apa yang anda suka Sudah ada problemnya Anda itu seperti apa Bahkan cewek seperti apa Anda ke stoklist yang di KM5 ini depan kemarin juga Iya Self-stok Jika anda kesana dan sering Berkunjung ke Apa namanya Ke website mereka Dan bahkan sebelum anda berkunjung Self-stok sudah tahu Anda beli baju seperti apa Seperti apa Pola yang motif itu sudah ada Karena sekarang Manusia itu bukan sebagai Apa namanya Konsumen Sekarang manusia dalam dunia-dunia Itu sebagai produk Google mendual Menjual data anda Facebook menjual data anda Sebenarnya Mungkin Asalnya Google dalam Facebook itu Jemaat Tuhan Iya Masih yang Tidak ada dosa Lompah hal aja mungkin Mereka tidak punya algoritma untuk itu Tapi siapa anda dan bagaimana Anda itu Kalian karena Mereka tidak Nomofabik namanya Orang biskologi tidak Nomofabik itu sebuah Kejaraan sosial yang Manusia itu tidak bisa lepas dari Jajet Tidak Masanya saja Pasti banyak Life Banyak Pak Bidu aja sih Jadi Mungkin tidak Sendipikan Tadi sudah banyak Usaha apalian itu Tidak cuma pada saat kalian apply Pada saat kalian jadi employee nya disitu Tetap aja kalian diintai Kalian diterima disitu Kalau tidak langsung jadi employee Tentang dong ya Pasti ada masa OJT, job training, di atas nggak nih anak? Dia juga untuk berlaku di sosial media Gitu? Kira-kira seperti itu, ada lagi nggak yang mau ditambahin, mau sharing? Atau ada yang mau ditanyakan, masih, Wah nih Mbak, kurangin ini, boleh ditambahin, jadi nanti akan dimasukkan juga buat kami, nanti mau sharing kedepannya Kalau nasi dapurnya, kurang akhirnya boleh dibocor aja nggak? Nasi dapurnya? Iya, masalah nggak? Mana? Nasi dapurnya itu gimana? Maksudnya yang, kayaknya tadi dalam menjalankan biskotest tuh, apa yang harus Anda lakukan nanti misalnya nanti Ini kan sudah supi ya, misalnya yang mungkin diluar dari ini misalnya, ya biskotest Yang bisa di-highway, bisa dihindari, dan bisa ya harus seperti ini Oke, sebenarnya karena ini ngomongin Siti, kemarin ada yang datang juga nggak sih pas saya ngomong job interview? Nggak ada ya kayaknya Ya tadi, sama sebenarnya yang akhirnya setiap ini, kita nyarinya apa gitu kan? Karena kalau dalam langkaian recruitment dan seleksi itu kan ada banyak kan? Dan setiap ini pasti ada tips and trick-nya gitu LBD kah? Job interview kah? Sikotest kah? gitu Intinya satu sih, tips untuk semuanya ya Kalian kenali diri kalian dulu Jadi, kalau kalian mau apply, terutama yang buat yang press graduate Kalian mau apply, kalian siap, udah tau Seandainya pun gagal, jadi nggak down-down banget, udah tau gitu Kadang-kadang ada orang mau memaksakan diri buat Saya udah tau nggak bisa seperti ini, saya mau memaksakan untuk apply Itu kan dia nggak eksplor diri tadi, sub-exploitation dulu-dulu gitu loh Nah, maka dari itu temen-temen harus tau Siap nggak ketika udah tau, sebenarnya saya kekurangan ini Tapi saya nekat lah, apply MP misalnya gitu Se akhirnya saya gagal, ya harus siap lah seperti itu Karena yang namanya proses seleksi bukan part-part yang sendiri-sendiri Itu adalah sesuatu yang sebenarnya dia comprehensive bareng nanti ujung-ujungnya Ujung-ujungnya akan terakhir Apakah CV akan stop sampai di awal aja? Enggak, lagi-lagi CV dipakai lagi pada saat pemacara Apakah si kontes akan stop sampai di situ seleksi? Enggak, nanti pun kalian di perusahaan kadang-kadang akan ada lagi mungkin pengembangan Kalian diputer, nggak di rolling, nggak jabatan kalian gitu Sesuai nggak? Kok di si kontes ini, hasilnya ini kok pada saat dilakukan biaya-biaya dia beda gitu Jadi itu adalah suatu proses yang kepingu Jadi itu mesin, mas, kira-share dapurnya Apa yang nggak, kalau kita diserdos apa-mana, penerangan diri yang kayak di poin, di klom apa? Apa namanya? Di deskripsi diri Nah, di deskripsi diri Ini kan kata namanya di deskripsi diri Enggak, di deskripsi diri itu kayak misalnya kita harus menjelaskan menjawabkan kalau Apa yang pernah kita lakukan Apa ya, baru dalam bagaimana ada Bahannya ke minusnya ya? Di deskripsi diri bagaimana Nah, panduannya ada bahwa kita menceritakan Ini kan lucu, kita kesannya memelajari dari kita sendiri kan? Dari taraktif ya Di situ ya Apa yang harus kita tulis dan apa yang tidak Mbak Ini itu kalau misalnya yang Tapi ya, Rata, dia dari Ibu pakai Gudi BPD non-serum BPD Tapi kan, misalnya kita BPD tidak dapat grant untuk publikasi, Mbak Kalau misalnya sekarang Gudi dapat, Bu Ya Karena BPD Mereka di handra sama BPD Kami ada 14 kebawah 14 kebawah, Bu Ya Tragis kasih banget Ya Susah, Mbak Witt, untuk mencari grant untuk Riset dan pendidikan Nah Kan dari beberapa BPD juga Sekarang hanya menerapkan itu, Bu Kayak misalnya Bias-bias sendiri ya Untuk kayak biaya riset Ada bukti biaya riset gitu Apa yang kita harus mengulis di situ, Mbak Yang ditulis dengan yang tidak Kesannya kita kan Harus mengelangi diri sendiri nih Nah Mengelangi diri sendiri tuh Misalnya Sampai ke Naked Apa kita maaf Misalnya hanya pakai Sampai mana batasnya ditulis Sebenarnya itu menirip mungkin Ketika wawancara gitu ya Ya Sebenarnya itu seberapa Kamu mengenal dirimu sendiri Kan poinnya adalah Anda ditanyakan kan Kamu ini pernah ngapain aja Biasanya itu gagal terbesarnya apa Misalnya gitu kan ya Tapi kan Dibalik itu semua Sebenarnya Poin yang mau kita ambil adalah Bagaimana sih Teman-teman itu mengatasi situasinya itu Sebenarnya kalau psikologi itu gitu Jadi misalnya tadi Kamu sampai mana nih Kok sampai setelanjang-telanjangnya Kita melihatin gitu Gak harus kita ceritakan semuanya Tapi gini Gimana kita mengatasi hal itu Prosesnya apa Sebenarnya bukan outputnya Tapi proses untuk mencapai itu apa Jadi lebih seperti itu Kalau dari psikologi Kalau dari behavior kita Kan kalau Saya wawancara Biasanya saya Wawancara itu Saya tanyakan Oh dia dulunya Masa lampau nya apa Sekarang yang dia lakukan apa Terus kemudian nanti Dia punya plan apa Sebenarnya pentingnya Tiga itu aja sih Tapi kan Semata-mata Saya gak canya Oh kamu dulu ngapain aja Oh sekarang kamu apa Yang pengen saya tahu Bagaimana dia berproses gitu Dari itu Saya rasa sih kurang lebih Akan sama Jadi sebenarnya poinnya adalah Gimana kamu sampai Sampai titik ini Seandainya pun kamu dulu pernah Jatuh lah Pernah apa How itu kamu bisa bandit lagi Caranya apa Bisa gak strategi copy itu kamu lakukan sekarang Masih relevan gak Sebenarnya gitu sih Jadi misalkan kayak gini Kadang orang-orang punya sempat Ada yang kelas kepala Ada yang Ya Kita langsung mengungkapkan Berlua Kita itu kelas kepala Sebenarnya Kita tidak bisa bekerja sama Misalkan ya Kita langsung mengungkapkan Berlua kita tidak bisa bekerja sama Itu maksudnya itu Misalnya itu Bagi Bagi Susahnya kan mungkin bagi yang Mungkin review kami itu kan Di luar Di luar Di luar lagi Oke Misalnya kami yang mungkin Di teknik itu kan Hidup bermalam-malam Kayak saya nih Hidup bermalam-malam Bukan lepon tuh Yang sangat Bisa Tapi Disuruh Bila lama Disuruh Misalnya saya jalan Kemana Ke saraton Ntar lagi Muntah Saya punya daya tangan tubuh Yang Yang Tapi Saya gak akan kerja Ini sekejap Kalau selesai Oke Jadi orang itu suatu hari Yang Soboh ya Maksudnya itu yang baru Yang berlaku yang buruk Kita Saya gak mau Misalnya saya gak mau selesai Dan Susahnya kalau Kedek lombok Misalnya teman saya Baik seteratnya dulu Gak mau Terus selesai ini Nah Yang tadi Tadi Misalnya Bodika bilang Saya keras kepala Apakah saya perlu mengatakan Saya keras kepala Perlu gak Seberapa jauh saya mengatakan Kelemahan saya Sekarang gini Yang namanya kelemahan Sama kelebihan Sebenernya itu sifatnya Netral Kenapa Keras kepala Itu selalu negatif gak Keras kepala Tergantung Situasinya Jadi benar tadi, misalnya keras kepala ini tuh kamu munculkan dalam hal apa tadi, ngotot, harus selesai malam ini, bagus, jadinya datanya kelar Tapi keras kepalanya misalnya di forum ngotot pendapat, nggak bagus Kalau di psikologi, kami selalu percaya bahwa setiap, ini jiwa ya, jiwa, kami punya jiwa, terus sebenarnya dalam jiwa itu kita punya sifat-sifat Si penakut, si pemberani, si cengeng, tapi kapan kalian memunculkan itu, itu yang penting Pada saat seperti ini, saya, saya mungkin ada si penakut, masa saya munculkan sekarang, nggak bisa dong saya ngomong seperti ini Nanti saya munculkan misalnya, kadang-kadang saya butuh kok, nangis gitu, ya udah, saya munculkan nanti Itu tadi, jadi jangan sekali-sekali berpikir, aduh, kekurangan saya banyak sekali, saya nggak punya kelebihan, nggak Jadikan kekurangan itu sebagai suatu yang bisa kamu menjadikan kelebihanmu Keras kepala itu contohnya, misalnya gitu Sebenarnya adalah itu pinter-pinter kalian untuk mencari Karena kalau misalnya belum bisa menemukan jawabannya, itu berarti teman-teman belum kenal diri sendiri Kadang-kadang kita tuh bete sama sifat kita yang, kamu kenapa sih keras kepala sekali, coba sadari Wah pernah loh keras kepala saya ini membantu saya, tadi juga saya selesai, ya nggak pernah mungkin berikan seperti itu Sebenarnya poinnya poin ya kok, dia cintai setiap sifat, jelek sekalipun dia sebenarnya ada muncul untuk defense kelebihan Jadi kan kalau di psikologi ya, pernah dengar banyak kepribadian gitu sebenarnya Seperti dengan split Ya, split Oke, ada yang tertentu dengan split Kami benar ada, itu benar ada, saya pernah punya klien yang dia bipolar gitu, saya pernah nanganin Terus yang kepribadiannya banyak gitu, nggak sebanyak di split gitu, tapi saya pernah punya klien seperti itu gitu Itu kan sebenarnya muncul buat defense, buat dia menghalangi diri dia untuk disakiti orang lain untuk disakiti dunia luar Tapi, orang-orang yang, si split itu kan dia nggak bisa kontrol Tapi kan teman-teman masih bisa kontrol di sini Sama, sifat-sifat itu tuh sebenarnya kan pribadi dari kalian, tapi bagusnya kita di sini masih bisa kontrol Mereka yang udah nggak bisa kontrol itu namanya udah disorder Sudah, sudah takit sebenarnya gitu Mungkin semua psikologi dan keren sekarang ya, dari yang kayak kami tuh harus pakai Pasti kayak gitu gitu ya Ya, mau disertakan tiga orang, yang satu adalah psikologis Pasti Ini ketakutan Nah, gitu, mungkin sekalian di sini, saya Jangan takut sama psikologi Kenapa kalian harus takut sama kami gitu Kalau misalnya di interview sama Kumpi, sama yang, 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 yang Dini yang kami kan ngerti gitu Mbak Mi, ngerti Tapi, saat, 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 saya, saya ditanya di, ngelola psikolog itu, saya pasti defense sudah Sebenarnya gini, sama aja Selalu ada prosesi, aduh, Mbak Widah bisa baca saya nih Ya, apa, 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 apa Ya, ngeliatin saya gini gitu Enggak, teman-teman, kami belajar gitu ya Satu, dua, dua, belajar, itu nggak ngebaca orang lah kayak dukun Belajar gitu Selebih kepada, ya, selebih Karena banyaknya orang yang saya temui Kalau saya mau jadi psikolog, sama lah kayak bidang Bidang kan harus bantu melahirin berapa Sama, saya harus bantu menangani klien apa gitu Sizofren kah, misalnya gitu Depresi kah, apa Bedanya adalah saya lebih dulu aja ketemu banyak karakter Bedanya gitu aja sih sebenarnya Jadi jangan takut, nggak apa, sebenarnya gitu Kami pun, saya pun kadang-kadang sering salah Kalau pertemuan pertama Nggak mungkin saya bisa langsung judge ini Saya butuh, mungkin, observasi dulu Saya wawancara dulu gitu Tuh, saya sebenarnya kalau saya nggak bawa alat tes Itu dua aja, observasi sama wawancara Itu pun karena pengalaman saya yang ketemu banyak orang gitu aja Kalau teman-teman berpisah sebenarnya jadi psikolog Loh, ketemu banyak orang Karena saya kebetulan, misalnya tiap hari saya kemarin Kalau yang masih sekarang, bukan saya yang nggak di SSC Nggak yang selalu ya Konseling 4 x 3 orang Kali 6 kali pertemuan 6 x 3, 1 minggu udah 18 orang Saya dengan kemasalahan yang beda-beda Belum lagi kalau saya ke training day ini Ketemu macem-macem Tambah ini berapa orang Kan sebenarnya itu aja bedanya Dan dia takut sebenarnya Sampai sedalam-dalamnya Oh dia tahu saya dulu pernah dia Nanti mantan Takutnya kan nanti jilanya yang kita di bumerang Walaupun di riset anda waktu Ini jelasin nih kalau orang yang Nggak ngerti bersama dunia kita mungkin Aku bilang, wah ini risetnya Kalau nggak ngerti ini dunia semuanya Kiamat nggak? Makanya kalau psikolog Kan kadang pasti nanti yang satu Relevan sama ilmu yang diwawancarai Jadi psikolognya lebih melihat ke behavior Atau nggak personalnya dia sebenarnya Personal pribadinya dia Jadi nggak ada hubungan sama skill itu beda lagi Oh dia tidak akan diimbul ke konteks Yes Makanya kalau sejak Ini teman-temannya ini Tahu ya Interview itu ada dua Interview user sama interview psikolog Jadi yang psikolog biasanya nanya Lebih ke personal information gitu Tapi yang user udah mulai Scusi lah Insign-sign Tensis lah Skill kamu Tapi kami nggak akan mau campurin Bener nggak awalnya skill ini? Jadi quote-nya dari psikolog Cuma sampai sini Gitu Jadi jangan takut lagi ya Saya nggak bisa baca pikiran kok Gitu Gitu biasanya Tapi masih sering kok Itu Mungkin kami sih Harusnya sebagai psikolog Mulai psikoedukasi gitu Biar Masyarakat tahu Kami nggak Bukan yang baca pikiran Bukan yang langsung tahu Gitu Jadi kok saya ini Kadang-kadang terus saya kalau Di jalan gitu ya Di jalan saya mau bilang Apa bu psikolog pak Saya nggak mau bilang Padahal saya bilang Saya asitek gitu Wah Sekarang nggak ada kan gitu Bentar kita turun aja ke rumah gitu Iya Kadang-kadang tuh ada juga Kalau yang minta Eh baca dong Bapak ceduk Bapak ceduk Bapak ceduk Gitu Oke Terima kasih Saya lihat teman-teman Aje lah ya Teman-teman sharingnya Dislusinya Mudah-mudahan Mungkin sedikit banyaknya bermanfaat Bagi saya juga Bagi teman-teman juga Untuk kedepannya Itu Saya tutup Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ceduk 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 Bapak ceduk